Sementara itu, Pemirsa sebuah video viral berisikan perundungan dan penganiayaan seorang remaja perempuan yang memakai seragam sekolah. Selain di persekusi, korban juga sempat mengalami pencabulan. Dalam video berdurasi 2,5 menit ini, terlihat seorang remaja perempuan berseragam menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok remaja lainnya. Kuasa hukum korban menyebut bahwa korban merupakan anak yang tinggal di sebuah panti asuhan di Kota Malang. Pelaku penganiayaan dalam video tersebut sebanyak 8 orang yang merupakan teman bermain korban. Selain di persekusi oleh 8 temannya, sebelumnya korban juga menjadi korban pencabulan. Kejadian itu hari Kamis, tanggal 18 November 2021, sekitar jam 10 pagi sampai mahrib. Jadi ada dua kejadian, yang pertama itu ada pelecehan seksual, ada persetubuhan yang dilakukan oknum orang dewasa. Setelah pelecehan, anak ini dibawa oleh teman-temannya di persekusi di sekitaran perumahan Araya, Kuri Palma. Memang daerahnya sepi kita tahu semua di sana. Menurut kuasa hukum korban, tindakan bejat ini diketahui teman panti korban yang lain yang melihat unggahan foto dan video para pelaku di media sosial saat menganiaya korban. Teman korban pun melaporkan kejadian tersebut ke ibu korban dan ke Polresta Malang, Kota. Kini korban masih dalam upaya pemulihan trauma dan berada di rumah keluarganya di Sidoarjo. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah, Anyus melaporkan.